Be broadcasted in the future gak lama lagi Insya Allah kita akan jadi part of the global halal lifestyle Itu ada di Indonesia Tepetangan dulu dong Dan disini kan semua ini kebanyakan Semuanya wakti-wakti Kita bisa dapat ilmu Dan gimana sih caranya Untuk bisa mengantisipasi Untuk pengen tahu strategi-strategi ini apa aja sih Untuk bisa Apa ya Kalau kita punya mimpi Kita pengen jadi seder Atau ada Teman-teman udah tahu semua kan ya Doa tahu ya Tahu gak Kalau kita cekanin tahu ya Tahu ya Posisi defense-nya dan customer-nya juga badan yang datang Kita pengen tahu dulu nih Kalau dari Tapi tadi terornya di belakang gak berhasil Tetap kita aja Oke Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Alhamdulillah Saya berkumpul di sini di hal sewardah So what is How are you Kenapa bikin doa Kenapa bikin doa Kenapa bikin doa Satu hari Mau versi panjang mau versi pendek Jangan dong Aman Oke Beneran Bismillahirrahmanirrahim Jangan terus Kan mau gak mau pasti akan berubah ya Semua pakaian-pakaiannya Terus lifestylenya Terus cara bermikirnya Cara bersikapnya Semuanya isinya Berubah secara Satu sisi secara praktis Karena mau gak mau Kalau kita mau menjalankan Apa yang diperintakan Allah Kan berarti harus meninggalkan Apa yang Allah tidak sukai Tapi at the same time Mau gak mau harus pelan-pelan Karena Semuanya itu butuh proses Nah ketika itu salah satu Yang pasti paling berubah Adalah secara fizik Pakaian Dan Waktu itu kayak belajar Oh ternyata Bapak lain musik itu seperti ini ya Oh ternyata ada bahan seperti ini ya Oh ternyata ada styling seperti ini Dan dulu semua lewatin fase-fase Yang bunganya segede-gede Ini di sebelah kanan Terus nanti diguntek-guntek Oh pokoknya semuanya udah dilewatin Alhamdulillah And then Finally sampai ke satu titik Oh ternyata It's not as hard as it seems gitu Bahwa hijrah dan berpakaian Yang mudah-mudahan Berpakaian untuk modest wear itu Ternyata agak banyak sekali Brand-brand Agak dulu ya Pada masa dulu juga Ada banyak sekali brand-brand Yang keren-keren banget Terus dengan bahan-bahan Yang dulu kita kira Ngomong ah Gak mau Menutup aurat Karena pasti panas itu Bahannya banyak banget Itu sangat mudah Waktu doa itu Hadir itu karena Salah satu cita-cita Aduh Kayaknya pengen juga Satu belajar Belajar berbisnis Belajar Mengerti apa sih Yang behind the fashion scene Terus udah gitu Pengen sekali bertemu Dengan orang-orang Pengen sekali menikuti Jejak Khadija Who is a business woman Pengen banget punya Intinya Menambah ilmu Nah ternyata Sebelum doa Jadi pernah Buka brand Namanya Hana And Itu buat aku Wah ternyata Pasti yang belum Susah banget ya Ternyata Butuh connection Butuh networking Butuh tahu Berjain di mana Butuh tahu Bahan di mana Butuh ini Konversi Pokoknya Masya Allah Meluatin fashion Maksa itu Lalu Berat-berat Berat-berat Aku sendiri Enggak Oke Berat-berat 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 Berat-berat